Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di pelataran hutan kota Glora Bungkarno, Jakarta pada minggu 18 Juni 2023 pagi. Puan dan Ahaye bertemu usai melakukan olahraga pagi di kawasan GWK. Suasana gembira nampak pecah tatkala Puan tiba menghampiri Ahaye. Sesaat setelah itu, Puan beserta rombongan kembali melakukan pertemuan tertutup di sebuah rumah makan di pelataran hutan kota GWK. Pertemuan tersebut menurut Puan tentunya dinantikan oleh berbagai pihak. Puan menyebut dia dan Ahaye berbicara mengenai politik dan cara membangun bangsa. Senada dengan Puan, Ahaye mengakui banyak berbagi cerita dan pengalamannya termasuk gagasan dengan Puan Maharani. Terlebih lagi, Ahaye menyebut PDIP dan Demokrat adalah dua partai yang berpengalaman. Keduanya berharap pemilu 2024 berjalan dengan damai. Dia pun berharap pemilu bisa membuktikan bahwa pesta demokrasi adalah pestanya rakyat. Pertemuan tersebut menyitap perhatian publik karena dua partai itu selalu bertolak belakang sejak Pilpres 2024. Pertemuan tersebut menyitap perhatian publik karena dua partai itu selalu bertolak belakang sejak Pilpres 2024. PDIP sedang membangun koalisi untuk memenangkan ganjar di Pilpres 2024. Adapun Demokrat masih mendorong Ahaye untuk bisa menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Beberapa pengamat menilai pertemuan Ahaye dan ketua DPP PDIP Puan Maharani tercium bubarnya koalisi Anies Baswedan. Beberapa pengamat menilai pertemuan Ahaye dan ketua DPP PDIP Puan Maharani tercium bubarnya koalisi Anies Baswedan. Demokrat sangat mungkin hengkang karena proposal mereka untuk mengusung Ahaye sebagai cawapres Anies tak kunjung di gubris koalisi perubahan. Beberapa pengamat menilai pertemuan Ahaye dan ketua DPP PDIP Puan Maharani tercium bubarnya koalisi Anies Baswedan. Hengkangnya Demokrat sama saja dengan kegagalan Anies menjadi capres. Modal suara Nasdem dan PKS tak akan melampaui ambang batas pencalonan presiden tanpa Demokrat. Sebelumnya Puan Maharani menyebutkan nama ketua umum Demokrat Agus Harimorti Yudhoyono yang disebut masuk dalam bursa calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo yang merupakan calon presiden dari PDIP. Pertemuan ini tentu saja sudah dinantikan bukan cuma oleh media, cuma oleh kami juga bahwa membangun bangsa dan negara itu bukan hanya bicara politik praktis, tapi ada sebelumnya, sesudahnya, dan paskanya itu mau seperti apa. Dan kami bersepakat bahwa ini nggak boleh berhenti sampai di sini, bicara politik itu bukan berarti kemudian stop sampai di sini seolah-olah selesai, tapi karena memang politik itu penuh dengan dinamika, sangat dinamis, tentu untuk bisa mencapai satu titik temu di tengah saja perlu waktu untuk bicara-bicara terus. Namun kalau tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara, pastinya akan selalu ada miskomunikasi. Jadi ini mungkin pertemuan yang pertama, tapi insya Allah bukan pertemuan yang terakhir.